Sudah banyak para pemikir klasik, yang memberi nasihat kepada penguasa. Kita mengenal Inikolo Machiavelli, yang menulis buku The Prince, yang berisikan saran-saran, bagaimana mendapat dan mempertahankan kekuasaan, dengan menghalalkan segala cara, berbohong, memfitnah, dan bahkan menghabisi lawan politiknya. Tentu pro kontra mewarnai karya Machiavelli ini. Tapi, yang tersirat jelas dari karya Inikolo Machiavelli ini, terkuatnya dengan jelas, kedok betapa menghiurkannya kekuasaan, bagi yang mencari, atau hendak mempertahankannya. Sekitar tiga abad sebelum Machiavelli, Imam Al-Ghazali telah lebih dulu menuliskan nasihatnya untuk penguasa. Berbeda dari Machiavelli, yang menyarankan untuk menghalalkan segala cara, dan membuang moralitas dalam kekuasaan. Imam Al-Ghazali justru berbanding terbalik dengan menekankan pesan keadilan, kepada para penguasa, yang justru menakjubkan. Beliau lebih dahulu mengkritik para ulama sebagai biang kerusakan rakyat dan penguasa. Persis, seperti yang dinasehatkan Imam Al-Ghazali, Kiai Abdurrahman Al-Kawusar, menyampaikan bahwa tidak makmurnya kehidupan rakyat, itu karena tidak adilnya pejabat, dan rusaknya moral pejabat, disebabkan bobrohnya ulama. Al-Ghazali justru berbanding terbalik dengan menekankan pesan keadilan, dan rusaknya moral pejabat, dan rusaknya moral pejabat, dan rusaknya moral pejabat. Kita semua ini jangan sok-sokan kemudian bisa berterima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala, atau bersyukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum kita ini berterima kasih kepada siapapun yang membuat kita bisa berada pada titik ini hari ini. Allah kulihal berkat perjuangan, beliau-beliau berkat perjuangan poro pendahulu kitalah yang membuat hari ini kita bisa seperti ini situasinya. Kulau wa wawu waktual tengandap, ini aku sempat jagungan kalian, rincang-rincang, sopoh sampai gak kenalan lalu. Kita matur bahwa dulu para pejuang, dulu para sesepuh-sesepuh kita, para santri-santri dipanggil oleh para masyaih untuk kemudian ikut membela bangsa ini. Beliau-beliau berangkat dari pesantrennya, dari pondok-pondok di mana beliau-beliau belajar, kemudian setelah peperangan yang kembali tidak ada separuh. Laku lo matuh, ya alhamdulillah, alhamdulillah santri-santri zaman kuno, ini aku jiwanya yang ada kuih, jajal kok zaman semuno, itu santri ini modeli kaya wak-dewi. Terus ada kia, ya ada habaib, ada pemimpin kemudian memanggil kita, ayo budal perang. Boten saya ini ngopi rin mawan. Boten saya ini sarapan rin mawan. Ya alhamdulillah, zaman semuno itu santri-santri ini barang, ya benar-benar menunjukkan kualitasnya, benar-benar menunjukkan ketaatan dan kecintaannya terhadap para pemimpin dan juga bangsa ini. Luar biasa betul. Panjen, Masya Allah, ya adahlah, pentingnya acara-acara seperti malam hari ini yang paling penting untuk kemudian kita hayati bersama adalah betapa jauhnya kualitas kita, kualitas kita secara personal dengan para pendahulu kita. Di semua lini, di semua sisi. Baik, misalnya mohon maaf nih, mohon maaf. Dari kami-kami yang kebetulan santri, ataupun misalnya kayak mas Eric ini juga dibanding, dikomper, ambil pak karno, bandingannya piro-bik piro. Artinya nilainya berapa per berapa. Itulah kenapa menjadi penting untuk kemudian kita ini benar-benar yak tiba. Betapa luar biasanya beliau-beliau dulu, dan betapa taksirnya kita, betapa kurangnya kita, betapa lemahnya kita sebagai para penerusnya. Dulu, wau aku sempat merengahkan daudawih mas Eric. Luar biasa saya itu. Aku ingin mengintil mas Eric, tapi tidak tahu penang. Jadi aku ini pun dua kali dikejutkan oleh wali kota Jendengan. Yang pertama ketika dulu pernah bertemu Wonten Gerahadi, beliau kebetulan membaca Al-Quran. Aku lagi kaget, wali kota Surabaya, mesti gak iso. Ternyata pahamnya ini. Jadi kan direng nanti, binging-binging di Dwegawe, jadi dengan undang, aku akan nyambut, kan kira-kira. Santri ini. Ini wali kota dilalah santri. Saya itu, kan kira-kira. Penang-penang. Aku nanti, aku mau ngasih penang-penang sampai yang. Lalu kedua ini, aku kan gak tahu itu loh pidato ini. 6 ini. Luar biasa. Sembaling penting, moga-moga, Mas Wali ini, itu-esitu. Barokah. Mugi-mugi selalu mendapatkan Taufik Hidayah, inayah, sayang Allah SWT. Mereka ya penting, mas. Pancen, kayak sampai yang tadi penting. Kadang-kadang luih penting denimbang kiai-kiai barang kaya wak-awaan ini. Lain, kayak sampai ini ada api. Misalnya kayak sampai ini, kok dilalah api. Ya, moga-moga api. Kok dilalah api. itu potensi selamanya luih. Dukur dinimbang kiai-kiai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ada tujuh golongan di mana akan mendapatkan naungan dari Allah SWT. Wonten dinten kiamat. Pertama, imamun adil. Pejabat yang baik. Pejabat yang baik. Dan sebuah bangsa, sebuah daerah, kota, kota, desa pun, itu semuanya cukup ditentukan oleh pejabatnya. Makanya ini Surabaya ini kok ruwet. Ini pun mesti, merga wali kotanya super ruwet. Ini pun positif. Tapi, ini, wali kotanya ruwet yang perlu ditanyakan adalah, kira-kira Mas Mughibin tidak bekerja dengan baik sebagai tokoh agama. Merga fasadur ro'iyah ini kok bifasadil umaro. Rusa, ira, yati itu jelas merga ruwet pejabat. Tapi ruwet pejabat, merga bifasadil ulama. Merga, kadang-kadang, kiai ini lali, ini jadi kiai. Merga, kadang-kadang, Mas Mughibin, westerlalu piye, akhirnya, banjur lali, leh dek ekuwi, pangkate, kiai. Aku harap ngomong sopoh. Harap ngomong sopoh. Gak wani aku ngapur. Dengan contoh, yang paling penat ya cak bin. Loh, saya istu nih. Saya istu. Dan keselamatan kita sangat ditentukan itu. Makanya Al-Imam Al-Kurtubi mengatakan, Al-Imam Al-Kurtubi itu mengatakan bahwa, Kulu baldatin takunu fihi arba'ah, fa'ahluha maksumuna minal bala. Nek pengen Surabaya ini aman tenterm. Ada empat personel yang disitu harus bekerja sebaik-baiknya. Pertama apa? Pertama. Tetap imamun adilun layadlim. Pejabat-pejabatnya harus berlaku adil, berlaku bijaksana, dan benar-benar berusaha agar rakyatnya hidup sejahtera. Kemudian, Wa'alimun alasabilil huda. Cak bin bekerja dengan baik, sadar diri, nek de'ekui kiai, de'ekui tokoh agama, benar-benar menjadi panutan yang baik, dan penuh nasihat dalam setiap pergerakannya. Kemudian, Wa'masyaihu ya'muruna bil ma'ruf, bayan hauna'anil mungkah, wa'yuharidhuna fitolabila ilmi wal-Quran. Orang-orang tua, poro sepuh-sepuh, terus melakukan amar ma'ruf, terus melakukan pengawasan-pengawasan, kalau ada kegeliruan, kalau ada kekurangan, terus mengingatkan, dan juga menghimbau kepada yang muda-muda, kepada adik-adik, kepada yang usia belajar, untuk terus ngaji, terus meningkatkan kualitas keilmuannya, sekaligus terus mempelajari Al-Quran. Nek pengen aman, suraboyohi. Nomor papat, wa'nisa uhum masturat, layata barujna tabarujal jahiliyatil ula, perempuannya mampu menjaga diri dengan baik. Perempuannya mampu menjaga diri dengan baik. Dalam kitab Etib Rul Masbuk, Fi Nasihatil Muluk, terhadap penguasa Imam Ghazali menasihati, dengan mengutip riwayat Nabi, keadilan penguasa meski hanya satu hari, lebih aku senangi ketimbang beribadah selama 70 tahun. Imam Al-Ghazali mengutip sejumlah hadit Nabi soal keadilan penguasa, hingga tibalah beliau menulis sesuatu yang sangat mengejutkan. Penguasa adil itu, yang memberikan keadilan kepada sesama hamba, dan tidak melakukan hal sebaliknya, karena penguasa zalim tidak akan bertahan lama. Argumen Al-Ghazali ini, berdasarkan hadit Nabi, kekuasaan itu, bisa bertahan bersama kekufuran, tapi, tidak bisa bertahan bersama kezaliman. Dalam sejarah tercatat, bahwa Majusi bertahan selama 4.000 tahun menguasai dunia, hal ini dikarenakan, mereka mempertahankan keadilan bersama rakyatnya, sistem keagamaan mereka, tidak membolehkan kezaliman, dan melalui keadilan, mereka mengembangkan peradaban dan kesejahteraannya. Jika di era sekarang kita melihat Cina, Jepang, Rusia, Amerika, Inggris, dan Perancis, memiliki tingkat kemakmuran dan bahkan menjadi barometer ekonomi dunia, itu semua karena keadilan pemimpin-pemimpin mereka. Senada dengan Sabda Nabi, Al-Mulkuyab, Al-Kufri, Walayab, Azdulmi, bahwa kekuasaan itu bisa kekal dengan kekufuran, dan segera runtuh sebab kezaliman. Seperti yang disampaikan oleh Gus Kausar, kita wajib bersyukur hidup di Indonesia, dan bahkan Gus Kausar menilai Indonesia sebagai miniatur surga. S2 S2 Tentrum, ini kalau itu punti-punti matur, Indonesia ini pancing miniatur surga. Miniatur surga, orang miniatur surga ikut itu. Awai Dewi kuwisok, nali kok di jatah. ini tidak. Nih misalnya ada yang mlebu surga, ya orang yang naseb. Nih mlebu, itu termasuk semilani, termasuk suguani, gedang. Ini loh, tengah harap kalau lo pun nonton. Gedang. Berarti kan kalau lo pun setengah mlebu surga. gedang banyak, buah-buahan banyak, sembarang kalir banyak bayangkan, pinggirnya sekali oke pak, ini lapan panggil tajri minta hati hal anhar surga itu buri ini, itu nangasari sekali-kali surga ya, pinggirnya sekali tidak miniatur surga kemudian kita tidak bersyukur kemudian kita tidak bersyukur dilahirkan, dibesarkan, ditumbuh kembangkan di negara Indonesia ini dolem tenang mengenai asyikhan nawawi al-bantani mengatakan lah hurbatalil akil wala watonalil jahil lah hurbatalil akil hanya orang cakap, cerdas yang mampu nyaman untuk duduk dimanapun dan hanya orang tolol yang kemudian merasa tidak nyaman untuk berbaur, berdiri di samping siapapun kalau orang cakap, tidak mungkin pak sangat mampu mengsyukuri, menikmati anugerah Allah subhanahu wa ta'ala rupanya Indonesia ini Indonesia ini top-topan tenan pak Indonesia ini masya Allah ini orang praktek Indonesia ini kayak mas erik kalau orang cakap, kalau orang cakap tenanan kalau nyambut gawe kalau orang cakap, jenengan padang jenengan kabih ini ini padang ini ada warga kabih ini ada warga kabih ini ada domangan kabih ini ada yang bantrot luar biasa betul mungkin-mungkin ini matman ini kok sakit lestari benar-benar mampu diteruskan oleh generasi-generasi berikutnya yang paling penting saat ini awa edwi ini sudah lah yang paling penting beri pun amri awa edwi ini jadi wong api bagaimana kita ini benar-benar menjadi orang baik khususnya di mata Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Tibrul Masbukfi Nasihatil Muluk Halaman 20 Imam Al-Ghazali juga menulis sebuah kisah menarik sejumlah orang zuhud datang ke kolifah yang meminta saran dari mereka salah seorang dari mereka berkata wahai Amirul Mukminin saya pernah mengunjungi negeri Cina suatu saat raja mereka menjadi tuli pendengarannya dan raja sangat bersedih namun raja Cina ini berkata aku bersedih bukan karena hilangnya pendengaranku tapi boleh jadi ada pencari keadilan yang dizolimi yang berhenti di depan pintu istanaku tapi aku tidak bisa mendengarnya tapi syukurlah mataku masih bisa melihat kemudian raja itu memberi perintah siapa yang hendak protes atas kezaliman yang menimpanya maka harus memakai baju merah agar diketahui oleh raja raja kemudian belusukan menemui rakyatnya dengan mengendarai gajah dan menemui mereka yang berbaju merah orang zuhud yang menceritakan kisah ini lalu berkata kepada khalifah wahai Amirul Mukminin ini tindakan bijak penguasa kafir kepada rakyatnya bagaimana dengan anda sebagai orang yang beriman dan bahkan keturunan Nabi Muhammad sudahkah anda memperhatikan rakyat anda kutipan cerita Imam Al-Ghazali ini jelas dan yakin menyiratkan bahwa kemakmuran rakyat itu sebab adil dan bijaknya penguasa dan bahkan rakyat non-muslim pun bisa mencapai titik kemakmuran oleh sebab pemimpin yang adil sebagaimana sabda Nabi Al-Mulkuyab, Al-Kufri Walayab, Azdulmi terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.